Intro Tebing setinggi 15 meter dengan lebar 5 meter di Padukuhan Duren Sawit, Kelurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang Kulon Progo, Longsor setelah diguyur hujan lebat. Material Longsor langsung menerjang rumah milik Asmoswito yang dihuni oleh 4 orang tersebut. Salah satu penghuni rumah sebelum kejadian sempat melakukan pengecekan ke tebing yang berada di atas rumah mereka. Namun tak berselang lama, tiba-tiba tebing longsor dan langsung menghantam rumah. Tiga orang yang masih berada di dalam rumah sempat terjebak dan tertimpa reruntuhan meski akhirnya berhasil menyelamatkan diri. Mereka pun memilih mengungsi ke rumah tetangga mengingat kondisi rumah yang rusak berat dan tidak dapat ditempati. Kan hujan beras, terus dari, kan saya ngecek kan saya ke tempatnya atas itu, terus ngecek kan belum, terus ketiga kalinya saya ngecek, terus saya pulang ke sini, terus sudah sampai sini, sudah kayak gini. Saat kejadian itu ada yang di dalam rumah? Semua tiga di dalam rumah, tapi yang satu bisa keluar, terus yang dua kan di dapur. Terus gimana, kondisinya gimana? Yang satu agak sakit. Kena longsoran itu? Iya, pas keluar mau keluar dari namar. Jadi sempat terjebak di dalam rumah? Upaya pembersihan material longsor dilakukan secara swadaya oleh warga setempat. Sejumlah akses jalan menuju desa mereka yang masih tertutup longsor membuat petugas kesulitan untuk menjangkau wilayah tersebut. Saat ini sudah-sudah melaporkan ke tingkat kelurahan dan bisa diteruskan ke tingkat BPPD dan kemarin sudah dikunjungi dari PAPI Kamtimas, dari Polsek, Kalibawang. Warga masyarakat dari Perdukuan selaku jaga warga itu untuk baru ada istilahnya sekedar untuk beli gula teh untuk minum pada saat ini. Selain rumah, untuk di Perdukuan, durian sawit itu banyak sekali. Ada berapa titik? Yang termasuk berat ada tujuh titik. Kalau yang rumah? Ya rumah itu ada tiga, tapi yang paling berat ini. Sedikitnya, tiga rumah warga rusak akibat longsor tersebut. Selain menerjang rumah, longsor juga terjadi di sepuluh titik dan menutup aliran sungai serta akses jalan dari Pandu Kuhan, Duren, Sawit menuju Magelang ataupun Desa Banjaroyo. Dari Kulon, Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta Tim Liputan, Adi TV